Halo Assalamualaikum Sampai jumpa lagi Eh kok sampai jumpa lagi Bertemu lagi Dengan kami keluarga Nanang Jiria Ya Alhamdulillah Kita sudah sampai di hari Kesebelas Dari tantangan 21 hari keluarga Membacakan nyaring 2022 Nah di hari ini Kita memilih Tema bencana Alam Tau gak apa sih Macam-macam bencana alam Ayam Belum tau kan Kali ini Ayah mau membaca Buku yang berjudul Si Pejuang Air Yang ditulis dan Diilustratori oleh Ervina Hasibuan Udah gak sabar kan ya Mau dengerin Ayah bacain buku Tentang si Pejuang Air ini Wow Kita gak usah berlama-lama lagi Ayo ayah Kita siap menyimak Siap Ada kejuang air Ada kejuang air Sintanya lagi di Ini ada di desa nih Ayo bacain ya Nesa dan keluarganya belum lama tinggal di timur Sumba di desa paling paling di tanah barat Di sini Saat musim kering seperti ini Air susah didapatkan Lihat ya kering gitu Enggak ada daun Daunnya pedas Panas banget pasti ya Hari itu mama tampak berbaring Apa mama sakit? Nesa cepat-cepat hendak memasak air Air tinggal sedikit Bagaimana kami akan makan dan minum nanti? Biasanya mama yang selalu mengambil air Aku akan ambil air mama Sesaat Nesa ragu Mereka belum lama tinggal di desa ini Nesa belum tahu letak sumber air itu Namun Kalau dia tidak pergi Ma Ambu pergi ambil air Teriak suara kak Ambu Tetangganya Segera Nesa menghampiri Ambu Ayam Oh iya dia ayam Kakak aku boleh ambil air Adi Kamu kuat jalan jauhkah ke bukit? Ambu terdengar kurang yakin Mau aku ambil Mau aku mau kakak Nesa cepat-cepat mengambil jari gen Duh Dimana pula tutup jari gen ini? Kamu yakin bisa pergi? Kamu tahu dimana tempatnya? Tanya mama Aku ikut kakak Ambu mama Tak lama kemudian Nesa dan teman-temannya berjalan bersama-sama Mereka berharap bisa mengambil air bersih Tuh cukup banget jalannya tuh Ambil air doang kak Mana panas lagi Tanah keras berbatu-batu Jalan menanjang dan menurun Mereka berjalan cukup lama Di tengah terik matahari yang menyenangat Nesa sungguh kepanasan Dimana air Tempat air itu Nesa sudah lelah berjalan Jauh sekali tempat air itu Aduh sandalku Sandalnya lepas Jadinya Iconnya jalannya penges Eh tunggu kak Nesa tidak menduga perjalanan ini begitu panjang Kakak masih jauh kah? Sudah dekat adik? Dekat Mengapa kita belum sampai dari tadi? Sabar adik Hujan sudah lama tidak turun Tempat yang masih ada air tidak jauh lagi Kata Ambu Kak Ambu Langkah Nesa sudah mulai melambat Tahu-tahu Kak Ambu sudah jauh di depan Nesa terpaksa berlari Agar tidak ketinggalan Tak lama kemudian Terdengar suara Terdengar teman-teman bersorak Horey Sumber air sudah dekat Sampai Ternyata masih harus turun lagi Lewat batu-batu yang tajam Hampir saja Nesa terus terpeleset Batu-batu ini membuat kakinya sakit Akhirnya sampai Keringat dan panas Kini berganti kesegaran Ayo kita isi jeriken Seru Kak Ambu Nah Jeriken sudah penuh Ya air ini cukup Salah untuk esok Berat juga ya Saatnya pulang Mereka kembali harus melewati jalan berbatu itu Oh mengapa sesuai ini untuk mengambil air Tiba-tiba Aduh Airnya tumpah Nesa menangis Nesa meringis kesakitan Ya sudah jauh-jauh Sampai Sampai Untuk mengambil air Air di jeriken Nesa tinggal sedikit Bagaimana air ini bisa membantu mama Adi kamu mau airku Tanya Ambu Banyak orang tinggal di rumah Kakak Ambu Kak Ambu pasti perlu banyak air Nesa memandang teman-temannya Kalau mereka bisa Nesa pasti juga bisa Kakak aku turun ambil air lagi Aku mau berjuang mengambil air Aku harus Mentu mama Aku harus bisa Nesa agak tertinggal dari teman-temannya Tapi tak apa-apa Nesa sudah mengenal jalan pulang Sebelum matahari terbenam Nesa tiba di rumah Mama-mama Lihat Aku sudah bisa ambil air Ke bukit Aku senang jadi pejuang air Ini cerita ini Ini cerita ini Mengisahkan keadaan anak-anak Di pulau Sumba Yang biasa disebut Negeri Seribu Bukit Kekurangan air bersih Sering terjadi di Sumba Pada musim kemarau panjang Anak-anak jadi kering Orang-orang termasuk anak-anak Harus berjalan berkilo-kilometer Untuk mencari air bersih Nesa dan Ambu adalah Sebagian dari anak-anak perempuan Sumba Yang harus berjuang mendapatkan air Jalan setapak Tanjakan dan turunan Tanah berbatu-batu Serta terik matahari Adalah bagian dari Perjalanan yang biasa mereka temukan Semua dilakukan demi mendapatkan air bersih Untuk kebutuhan sehari-hari Ternyata di Sumba itu Kalau lagi musim kemarau Mereka terkena bencana kekeringan Susah air Jadi kita disini Yang harus bersyukur Harus bersyukur Kita kalau mau air Tinggal bukakan Airnya keluar Lancar ya kak ya Makanya kita harus terhemat ya Sama air bersih Gak boleh Gak boleh boros-boros Ya teman-teman ya Teman-teman juga sama Kalau di rumahnya Gak mudah mendapatkan air bersih Harus sangat-sangat bersyukur ya Karena teman-teman kita yang di Sumba Salah satunya Mereka harus berjuang Untuk mendapatkan air bersih Harus berjalan Di tengah terik panasnya matahari Batu-batuan yang tajam Harus turun Naik bukit Kembali lagi Belum lagi Kalau jatuh Seperti Nessa tadi Sudah susah-susah ambil air Eh airnya tumpah Jadi harus ambil lagi Padahal jauh Ya Itu ya teman-teman Untuk cerita hari ini Kita jumpa lagi besok ya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati